Perhara di Gurung Gobi Jilid 16. Kau mau pamer? Bukan, Suhu, melainkan meyakinkan hati Suhu bahwa ilmuku ini betul-betul sudah kukuasai. Bagaimana kalau orang-orang yang tak puas dipersilahkan maju dan teucu menghadapi dengan cuwi popok yang ini? Haha, boleh saja. Siapa yang tak percaya? Barangkali Ji Susyok dan Nam Susyok yang lain. Bocah sombong Ji Hwasyo tiba-tiba membentak dan tak dapat menahan diri, berkelebat. Kau tak perlu menyindir-nyindir kami, Ciko An. Boleh aku maju dan biar kulihat kepandayanmu. Awas dan belum yang lain terkejut dan hilang kagetnya, Ciko An menyindir Susyoknya ini maka Ji Hwasyo sudah menyambar dan tidak tanggung-tanggung melepas pukulan. Jubahnya dikebut dan Ciko An diserang. Angin menderu dan bengkong terbelalak, muridnya disambar. Tapi karena Hwasyo ini telah menjajah muridnya dan ia percaya, tadi Ciko An mampu menahan pukulannya maka Seng Hwasyo tertawa bergelak dan mundur. Des! Ciko An menangkis dan membuat kejutan. Untuk kedua kali ia memamerkan tenaganya dan Seng Susyok yang tadi ragu tiba-tiba berseru keras. Tak dapat disangkal, Hwasyo ini memang meragukan cuwi puk-pukian pemuda itu, mengira bahwa terjatmen sandiwara antara guru dan murid. Bahwa Su Hengnya tadi mungkin tak sepenuh hati mencoba Ciko An dan kini dihantamnya pemuda itu. Namun ketika Seng pemuda menangkis dan ia terpental, kaget dan menyambar turun lagi dengan pukulan kedua maka Jihwasyo melancarkan serangan seakan tak percaya. Ciko An, coba terima sekali lagi. Pemuda itu tersenyum. Ia telah beradu tenaga dan hasilnya sungguh mengembirakan. Susyoknya terpental. Maka ketika ia dicoba lagi dan Seng Susyok tampak penasaran, kurang percaya maka Ciko An menambah tenaganya dan kali ini Seng Susyok roboh terbanting. Des! Benturan kali ini lebih dasyat daripada tadi. Ciko An memergunakan 8 persepuluh bagian tenaganya dan Jihwasyo tiba-tiba menjerit. Cui puk-pukian yang belum sepenuhnya mampu dikendalikan ternyata berakibat hebat bagi Hwasyo itu. Tenaga Ciko An terlampau dasyat. Dan ketika Seng Hwasyo terbanting dan muntah darah, menggeliat dan roboh maka dua gebrakan itu saja Jihwasyo pingsan. On Mi Tohu tenam saudara yang lain berseru tertahan. Mereka tak menyangka dan berkelebatan datang. Bengkong juga terkejut dan kaget oleh kehebatan muridnya ini. Ciko An sungguh luar biasa. Tapi ketika ia bergerak dan mencelat maju, mementak muridnya kenapa mencelakai paman guru maka Bengkong mencengkeram dan membanting muridnya ini. Ciko An, apa yang kau lakukan? Ciko An menjerit. Berhadapan dengan Seng Guru tentu saja ia kalah, ilmunya baru cuwi puk-pukian. Dan ketika ia terbanting bergulingan dan pucat berteriak tertahan, gurunya bergerak dan sudah menolong Seng Paman maka Bengkong cepat menyalurkan sinkang dan menjejalkan obat ke mulut sutenya. Untungnya ada di situ dan dapat memberikan pertolongan. Kalau tidak, mungkin jantung sutenya ini bisa pecah. Dan ketika Jihwasyo siuman dan enam adiknya yang lain berkerumun, masing-masing juga menyalurkan sinkang maka luka dalam yang dialami tak sampai merenggut nyawa. Semua murid terbelalak sementara Ciko An sendiri berlutut menghadap gurunya. Ia juga tak tahu akibat itu. Pukulannya kiranya terlalu keras. Namun ketika Jihwasyo membuka matu dan suhunya. Membalik maka Bengkong merah pada membentak muridnya ini. Ciko An, apa yang kau lakukan? Berani benar kau melukai Sisyokmu. Ampun Ciko An gemetar, namun wajahnya berseri-seri, aneh. Teocu, Teocu tak sengaja, suhu. Teocu sudah menguasai Cui Pupokian namun belum mampu mengendalikan tenaganya. Tadi Sisyok mencoba ulang dan Teocu menambah kekuatan, mengira Sisyok kuat. Tapi ketika begini akibatnya dan Teocu tak tahu maka Teocu mohon ampun atau boleh dihukum kalau Teocu salah. Hektometer, kau tak sengaja? Suhu lebih tahu daripada Teocu. Teocu baru keluar kamar, ini latihan terakhir. Kalau Teocu sudah tahu dan mampu mengendalikan tenaga tentu Teocu berhati-hati. Mohon suhu ampuni. Bengkong tertegun. Sebagai orang yang banyak pengalaman dan ilmu-ilmu tinggi tentu saja dia tahu dan dapat menerima alasan muridnya itu. Ciko An baru keluar kamar dan dapat dipahami kalau dia belum mampu mengendalikan tenaga. Apalagi dilihatnya Sute-nya tadi masih penasaran dan ingin mengulang, dikira kuat dan akibatnya pemuda itu menambah tenaga. Tapi begitu Seng Sute terbanting dan inilah bukan kesalahan Ciko An, pemuda itu mengira susyoknya kuat bertahan maka hosyo ini mengangguk-angguk dan dapat menerima. Hektometer, baik, tepat. Tapi kau harus minta maaf kepada susyokmu. Kalau dia hendak menghukum tentu kau harus menerima. Teocu akan menerima, kalau Teocu memang salah. Dan ketika Ciko An bangkit dan sinar mati gurunya tidak sebengis tadi, ada unsur pembelaan di kata-kata suhonya maka ia berlutut dan minta maaf di depan susyoknya yang baru bangun itu. Ji Hwasyo masih merasa berkunang-kunang. Susyok, Teocu minta ampun kalau susyok terluka oleh pukulan Teocu. Tadi pertama kali susyok dapat bertahan, Teocu tak menyangka bahwa untuk yang kedua kalinya susyok tak tahan. Harap susyok ampuni Teocu yang belum mahir benar mengendalikan tenaga cuwi puk-pukian. Hektometer, Hwasyo ini mengangguk-angguk, merah padam. Pinceng dapat menerima kata-katamu, Ciko An. Dan rupanya memang kesalahan Pinceng sendiri. Tak apa, kau benar hebat tapi jangan sombong dengan kehebatanmu itu. Teocu tak akan bersikap sombong, kalau Teocu tak diganggu orang lain. Harap susyok maafkan dan terima kasih. Nanti dulu, Semhwasyo bergerak dan maju ke depan, sinar matanya berkilat. Melihat ilmu Mupinceng jadi gatal-gatal tangan juga, Ciko An. Beranikah kau menghadapi kami berenam karena konon katanya kau telah menguasai pulau Luitian Tujit, kilat menyambar matahari. Ah, Teocu hendak dijajah lagi? Kalau kau berani, Ciko An, karena kami akan mengeroyok. Teocu tak takut Ciko An tertawa, bangkit meloncat. Justeru semakin diuji Teocu akan semakin senang, Semhwasyo. Ini untuk kemajuan Teocu sendiri dalam mendalami ilmu suhu. Teocu malah berterima kasih. Kalau begitu kau bersiaplah. Ji Suheng tak dapat maju dan biarkan kami berenam saja. Semhwasyo sudah bergerak dan memberi tanda adik-adiknya. Hwasyo ini sendiri langsung mencabut Toya dan Ciko An tertegun, kelima Hwasyo yang lain juga tertegun tapi Hwasyo itu berseru agar semua mencabut senjata. Agaknya melihat kepandayan Ciko An tadi sadarlah Semhwasyo bahwa si pemuda sesungguhnya benar-benar hebat. Dalam beberapa bulan saja berguru di Godi sudah mampu merobohkan Suhengnya dalam dua kali gebrakan saja. Ini bukan main-main. Dan ketika kelima adiknya mengangguk dan masing-masing sudah mencabut senjata, Toya panjang kesukaan mereka maka enam orang itu bergerak dan Ciko An sudah dikurung. Kau keluarkan senjatamu kalau ingin bersenjata. Barangkali gurumu telah menurunkan ilmu-ilmu bersenjata. Tidak, Ciko An tersenyum, berseri-seri, Teo Chu akan bertangan kosong saja, Cui Susiok, paman-paman sekalian. Lagi pula Suhu belum menurunkan permainan Toya kepada Teo Chu, baru ilmu Cui Pek Pek Pekian dan Lui Tian Tujit itu. Bagus, kalau begitu berhati-hatilah. Kami akan menyerang, Wood dan Semhwasyo yang memulai serangannya tiba-tiba membentak dan tidak banyak bicara lagi. Ia harus menjaga kewibawaan dan semua murid melotot. Gerakan Toya itu amatlah cepat tapi lebih cepat lagi Ciko An mengelak. Pemuda ini mempergunakan Lui Tian Tujitnya untuk menghindar dari serangan paman guru, mengejutkan Semhwasyo tapi Hwasyo itu berseru mengejar kaget. Kecepatan Ciko An tadi membuatnya terkesiap. Dalam hal Ginkang pun kiranya Seng murid keponakan ini juga hebat. Dan ketika ia mengejar namun Ciko An lagi-lagi berkelebat mendahului, lenyap dengan kecepatannya yang luar biasa itu maka dua kali serangannya Luput dan Bengkong Hwasyo tertawa bergelak. Muridnya menunjukkan kepandaian mengagumkan. Haha, kurang cepat gerakanmu, Sem Sute. Ayo sambar dan kejar lagi dia. Bagus, Ciko An mampu mengimbangi kalian. Lima Hwasyo yang lain terbelalak. Mereka juga melihat luputnya serangan suhengnya itu namun masing-masing bergerak susul-menyusul. Barisan Pahat Kwa, segi delapan, kini dimainkan, meskipun hanya oleh enam orang saja karena dua suheng mereka tak ada. Yang pertama hilang entah kemana sedang yang. Kedua masih baru sembuh dari bekas pukulan Ciko An tadi. Meskipun enam orang saja namun sesungguhnya cukup hebat. Mereka adalah murid-murid senior Gobi yang sudah melatih ilmunya bertahun-tahun, bukan murid baru yang masih hijau. Dan ketika benar saja mereka bergerak saling susul dan kemana Ciko An berkelebat ke situ pula mereka mencegat. Maka Ciko An terkejut karena dirinya tahu-tahu terkurung. Ciko An, tunjukkan cuwi pepokianmu itu. Hati-hati, jangan terlalu keras tapi juga jangan hanya mengelak saja. Bengkong Hwasyo yang menonton pertandingan itu berseru dari luar. Ia melihat keadaan muridnya dan berseru memberi jalan keluar. Ciko An mengangguk dan sudah melakukan ini. Betapapun pemuda itu juga cerdik dan tak mungkin mengelak saja. Sambaran enam Toya amatlah hebat dan masing-masing menderu tak kenal ampun. Melihat angin sambarannya ada tanda-tanda bahwa Sem Hwasyo dan adik-adiknya itu akan balas dendam. Mereka rupanya masih sakit hati akan robohnya suheng mereka, Ji Hwasyo. Dan ketika Ciko An harus bergerak cepat mengelak dan menangkis, kini apa boleh buat cuwi pepokiannya harus bekerja? Maka enam Hwasyo berteriak karena mereka terpental mundur. Plak-plak-plak. Sem Hwasyo dan adik-adiknya terdorong. Mereka pucat bahwa Sinkang pemuda itu melebih Sinkang mereka sendiri. Sekarang mereka merasakan langsung cuwi pepokian yang dipunyai pemuda ini. Namun ketika mereka penasaran dan justru menjadi marah, suheng mereka tak ragu-ragu memberikan. Ilmunya maka kekhawatiran dan kegelisahan mereka meledak berbaur dengan benci. Ciko An benar-benar rupanya disayang Bengkong Hwasyo. Ciko An, kami akan bergerak dengan angin puyuh. Awas, hati-hati. Ciko An tertawa lebar. Setelah ia berkelebatan dan menangkis dengan cuwi pepokiannya, keenam susoknya mundur dan terhuyung-huyung. Maka kepercayaan dirinya semakin besar, tebal. Ia tak takut ketika seruan itu dibentakan dengan suara nyaring. Karena begitu keenam paman gurunya bergerak mempercepat serangan, deru dan sambaran Toya berkesur di atas kepalanya. Maka pemuda ini melejik dan tiba-tiba kedua tangannya menghibah semua Toya-Toya itu. Liok-wi susiok, awas teocu menambah tenaga. Semhwasyo dan adik-adiknya terbelalak. Mereka yang memberitahu sekarang mereka yang ganti diberitahu. Sepintas Ciko An hendak menghina, mengejek. Tapi ketika benar saja dari lengan pemuda itu menyambar angin pukulan dasyat di mana Toya tiba-tiba tertahan dan tersentak di udara, pemuda itu melepas cuwi pepokiannya. Maka Semhwasyo dan kelima saudaranya kaget karena tubuh mereka tiba-tiba terangkat naik, tak dapat dicegah lagi. Hei-i, beres-beres-beres. Enam Hwasyo itu jatuh bangun. Mereka telah mengeluarkan serangan lebih dasyat tapi Ciko An membalas tak kalah dasyat, ini benar-benar luar biasa. Dan karena cuwi pepokian. Pemuda itu memang hebat dan mereka telah merasakan, satu demi satu tak akan sanggup maka mereka terlempar dan jatuh bergulingan oleh kibasan angin pukulan pemuda ini. Ciko An menambah tenaganya karena ia harus bertindak cepat. Kenam susyoknya mengeluarkan silat angin puyuh di mana langkah-langkah pat kuatin digerakan secara rapi. Namun karena mereka hanya berenam dan dua yang lain kosong, pat kuatin tak dapat dilakukan seperti biasanya. Maka kekosongan inilah yang dilihat Ciko An dan dengan cepat pemuda itu sudah melumpuhkannya. Ciko An tak mau berlama-lama lagi karena dia sadar akan tekanan-tekanan berikut. Kenam susyoknya begitu bersemangat menyerangnya dan ingin membalas kekalahan Ji Hoesho tadi, karena itu ia harus bergerak lebih cepat lagi guna mencapai kemenangan. Dan karena ilmu. Meringankan tubuh Lui Tian Tujit sudah dikuasai baik dan pemuda ini berkelebatan cepat melebih gerakan burung menyambar-nyambar, Sem Hoesho dan lain-lain kalah cepat. Maka mereka harus mengakui keunggulan pemuda itu dihantam cuwi pepokian. Tanpa cuwi pepokian tak mungkin Ciko An mampu mengatasi ke enam susyoknya, biarpun ia bergerak melebih kecepatan burung menyambar-nyambar. Dan karena justeru cuwi pepokiannya itulah yang ditakuti paman-paman gurunya karena berkali-kali mereka tergetar dan terdorong mundur, setiap adu tenaga tentu mereka kalah. Maka kibasan pemuda itu membuat semua terlempar dan akhir dari pertandingan ini membuat enam senjata di tangan enam orang Hoesho itu juga mencelat. Kalian kalah Bengkong Hoesho tiba-tiba berseru dan tertawa bergelak. Enam sutenya mengeluh di sana. Haha, kalian kalah, Sem Sute. Ciko An menang. Muridku telah mahir memainkan cuwi pepokian maupun luitian tujit. Pin Cheng harus mengakui ini, Sem Hoesho dan adik-adiknya terhuyung bangun, pucat. Muridmu hebat sekali, Su Heng. Tapi tolong hati-hati agar tidak sombong. Haha, Pin Cheng akan mengaturnya. Kalian tak perlu khawatir dan ketika Hoesho itu berkelebat menepuk-nepuk pundak muridnya, dua kali Ciko An memberi kebanggaan maka murid-murid Gobi mendecak dan mereka sungguh takjub akan kemenangan Ciko An ini. Murid yang baru beberapa bulan belajar itu sudah mampu mengalahkan pahat kuah Hoesho. Tapi karena yang menggembleng adalah Bengkong Hoesho dan Hoesho itu adalah tokoh sakti setelah jileng Hoesho maka para murid mengangguk-angguk dan Ciko An menyeringai lebar. Ia telah menunjukkan kepada gurunya hasil latihannya yang sungguh-sungguh. Gurunya tentu puas dan ia pun juga begitu. Dan ketika hari itu Ciko An telah menunjukkan kehebatannya semua memuji dan bertepuk kagum adalah Gih Hoesho dan sute-sutenya berkerudai. Mereka merasakan sendiri kehebatan pemuda ini dan justru mereka semakin khawatir. Entahlah, ada perasaan tak tenang di hati mereka itu, juga tak senang. Tapi karena mereka sudah roboh dan selanjutnya adalah tanggung jawab suheng mereka Bengkong Hoesho maka sesuai janji Ciko An mendapat tambahan ilmunya dengan mempelajari Taisan Apting. Kau sudah cukup hebat, tapi akan lebih hebat lagi dengan mempelajari Taisan Apting. Mari, aku menepati janjiku, Ciko An. Kalau tiga bulan kau juga dapat menguasai ilmu ini maka dunia sudah di tanganmu. Masa? Di atas gunung masih ada gunung, suhu. Di atas langit masih ada langit. Tocu tak percaya. Eh, bukankah kau sudah mampu merobohkan ketujuh susyokmu? Susyok tadi tak dapat dijadikan ukuran. Tocu ingin mengalahkan yang lebih tinggi dan lebih hebat, Xiang Kek dan Xiang Lam Chinjin itu misalnya. Haha, besar sekali semangatmu. Bagus, dengan gabungan Taisan Apting dan Cui Pupokian ini kau pasti mampu mengalahkan. Mereka, Ciko An, asal bertanding satu lawan satu. Sudahlah, pelajari Taisan Apting dan coba kulihat apakah tiga bulan lagi kau mampu menahan doronganku. Ciko An Girang. Selanjutnya ia disuruh mempelajari ilmu baru itu, mendapat kamar baru karena kamarnya yang lama wancur. Anak-anak murid memandang iri namun mereka tahu diri. Keberhasilan yang dicapai pemuda itu adalah karena bakatnya yang besar, juga kemauannya yang kuat. Dan karena mereka tak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan pemuda itu, Ciko An lain daripada yang lain maka tiga bulan penuh pemuda ini mempelajari Taisan Apting. Dia menutup pintu kamarnya dan seperti dulu juga dia tak mau diganggu. Bengkong berseri-seri. Kesungguhan muridnya itu mengagumkannya. Jarang ada murid yang seperti itu, dan lebih. Jarang lagi ada guru yang mempunyai murid seperti itu. Dan ketika bulan demi bulan dilalui lagi dan tepat tiga bulan Ciko An melatih Taisan Apting maka dia membuat geger lagi karena tembok kamarnya pun jebol. Bahkan, tembok dapur juga roboh terkena gempuran angin pukulannya. Berak. Suara hiruk pikuk itu mengejutkan murid-murid Gobi. Mereka yang ada di dapur tunggang langeng karena kamar Ciko An tak jauh dari tempat ini. Pemuda itu mendapat tempat di belakang. Dan ketika tembok runtuh dan puing-puing berserakan menimpa pemuda itu, yang di dapur juga tertimpa dan kejatuhan genteng-genteng tebal maka geger di dapur menjadi geger di seluruh Gobi pula. Tolong, tolong, ada setan kelaparan. Kami diamuk. Hush, bukan setan, picek, melainkan Ciko An. Dapur roboh karena tak kuat terkena getaran pukulannya. Lihat, di sana pemuda itu terkubur hidup-hidup. Para murid berhenti. Tadinya mereka menyangka ada hantu atau setan kelaparan, datang ke dapur dan marah-marah di situ. Tapi ketika semua menoleh dan melihat ke tempat Ciko An, kamar itulah yang roboh lebih dulu dan getarannya menyambung ke dapur. Maka sama seperti dulu banyak mata melotot melihat pemuda itu terbenam di antara runtuhan puing, sampai ke kepala. Eh, mari kita tolong dia. Celaka. Nanti dulu yang lain menahan, teringat peristiwa tiga bulan lalu. Ciko An berbahaya didekati, kau suheng. Ingat ketika dia dulu mengibas roboh anak-anak murid Gobi. Sebaiknya lapor kepada pimpinan. Benar, kita laporkan kepada Chiang Bunjin. Mari, kita cepat lapor. Anak-anak murid berlarian. Mereka mau memberitahu tokoh-tokoh Gobi tentang kejadian itu. Robohnya dua tempat sekaligus terlalu hebat, tidak cepat lapor bisa kena marah. Tapi ketika bayangan Bengkong Hwasyo berkelebat dan mendorong murid-murid itu, terlempar dan berpelantingan maka Hwasyo itu sudah tegak berseri-seri di depan kuburan muridnya. Haha, selesai, Ciko An. Kau telah menguasai Taisan Apting? Teocu telah bangkit Ciko An berseru dan tertawa bergelak, sikap dan tawanya sudah mirip gurunya. Lihat, suhu. Teocu akan membuang reruntuhan ini, belar dan ketika Ciko An menggerakkan kedua tangannya dari dalam tanah, terbenam tapi mampu mengangkatnya naik maka batu dan benda-benda lain serta debu berhamburan keluar. Ciko An menjejakan kakinya dan pemuda itu meloncat, tinggi sekali. Dan ketika ia terbebas dan keluar dari timbunan, wajah dan pakaiannya coreng-moreng maka Sang Guru berkelebat dan tertawa menyeramkan. Ciko An, awas pin ceng mengujimu. Ciko An terbelalak. Ia baru berjungkir balik melayang turun ketika tiba-tiba pukulan gurunya itu menyambar. Angin berkesyur dasyat dan inilah Taisan Apting. Kekuatannya dengan cuwi pepok yang tak kalah. Dasyat namun Ciko An melengking menggetarkan gurun. Luar biasa, hikang atau ilmu suaranya tiba-tiba juga hebat sekali. Dan ketika semua anak murid terpelanting dan roboh menjerit, pekik atau lengking tadi bagai auman singa di padang pasir maka Ciko An menggerakkan kedua tangannya dan pukulan Seng Suhu ditangkis. Des! Ledakan atau benturan itu amatlah hebatnya. Tujuh bayangan yang berkelebatan datang, Jihwasyo dan adik-adiknya tiba-tiba berseru tertahan dan terlempar di udara. Anak-anak murid jangan ditanya lagi. Mereka mencelat dan masuk lagi ke dalam pendopong. Dan ketika teriakan dan jerit kaget terdengar di sana-sini, Ciko An terpental tapi gurunya juga terhuyung dan tergetar maka bengkong. Tertawa bergelak dan menyerang lagi, di saat Seng murid baru saja menginjakan kaki. Bagus, hebat, Ciko An. Tapi coba terima lagi pukulan pinceng dan kerahkan Taisan Apting. Ciko An berseru keras. Ia baru saja meletakkan kakinya ketika tiba-tiba gurunya itu menyerang lagi. Di sana tujuh susoknya juga baru saja turun setelah terlempar di udara. Benturan mereka tadi amatlah dasyatnya. Namun begitu Seng guru membentak dan Ciko An girang dapat mengimbanginya, ia kalah sedikit tapi mampu menghadapi pukulan maka dorongan gurunya itu diterimanya lagi, kedua tangan digerakkan ke depan, menyambut. Des! Guru dan murid bergoyang-goyang. Ciko An menahan urat-urat wajahnya ketika Seng guru menambah tenaga, mementak dan membalas dan ganti wajah gurunya itu yang kemerah-merahan. Urat-uratnya menonjol dan bengkong kaget tapi juga girang bukan main. Kemajuan muridnya ini luar biasa pesat, hampir tak dapat dipercaya. Tapi ketika ia tertawa bergelak dan mengerahkan Hok Tei Seng Kang, bukan lagi Taisan Apting maka Ciko An terlempar dan terbanting roboh. Seng Kang penakluk dunia itu lebih dasyat daripada Taisan Apting. Suhu! Seng guru terbahak-bahak. Ia telah merobah tenaganya secepat kilat dan muridnya yang belum berpengalaman itu terkecoh. Taisan Apting bukan lagi dilawan dengan Taisan Apting melainkan dengan pukulan sakti dari Hok Tei Seng Kun, isi terhebat dari kitab pusaka Butek Chin Kang. Dan ketika Ciko An terbanting dan menjerit di sana, tak menduga, maka Ji Hwesho dan lain-lain berkelebatan maju dan Ciko An merintih. Aduh, apa yang kau keluarkan itu, Suhu? Itu bukan Taisan Apting. Haha, itu Hok Tei Seng Kang. Aku tak dapat mengalahkanmu kalau tidak dengan Hok Tei Seng Kang. Haha, hebat sekali kemajuanmu, Ciko An. Sungguh mengagumkan dan Pin Cheng memuji. Kau bocah seluman. Ciko An bangkit terhuyung. Ia merasa senut-senut dan tujuh paman gurunya tertegun. Mereka telah melihat kehebatan pemuda ini dan Ji Hwesho semakin dalam berkerut kening. Kalau dulu ia tak dapat mengalahkan pemuda ini apalagi sekarang. Namun ketika tujuh orang itu bergerak dan sudah mendekati Ciko An, Bengkong juga berkelebat dan menolong muridnya itu maka Hwesho ini berseru. Ciko An, kau sudah pilih tanding. Ada kau di sini Godi semakin kuat. Wah, Pin Cheng benar-benar puas. Tapi tujuh roboh, ilmu tujuh masih kalah dengan suhu. Hektometer, tak usah tamak, Ji Hwesho tiba-tiba menegur, suaranya keren. Dengan kepandaianmu seperti ini kau harus sudah merasa puas, Ciko An. Sebenarnya hanya murid pendeta yang boleh menerima pelajaran tinggi. Kau harus berterima kasih. Ciko An melirik marah. Kalau tak ada gurunya di situ tentunya akan tertawa dingin. Kalau perlu menghajar susoknya ini, orang yang dia tahu. Paling tak senang kepadanya. Tapi karena ada gurunya di situ dan sitacitanya masih belum berhasil, ia harus mengambil hati gurunya maka ia berlutut. Suhu, teocu berterima kasih bahwa kepandaianmu benar-benar diturunkan sepenuh hati. Dan teocu tentu saja tahu rasa terima kasih. Tapi kalau teocu dapat memiliki ilmu yang lebih tinggi lagi tentu teocu akan merasa girang. Gobi dapat teocu bela secara habis-habisan. Haha, kata-kata susokmu memang benar, kau bukan murid pendeta, kau murid biasa. Kalau tidak mengingat hubungan lama kita belum tentu aku memberikan semuanya itu. Sudahlah, kau mengagumkan semua orang, Cikoan. Dan apakah mau kau menjadi murid pendeta? Suhu hendak menyuruh teocu hidup berwadat, tidak kawin? Suhu hendak minta teocu menggunduli rambut? Ah, tidak suhu. Untuk ini teocu tak sanggup. Teocu tak berpembawaan menjadi pendeta. Tapi kau hapal semua isi kitab suci. Hapal tinggal hapal, suhu. Tapi teocu tak ingin menjadi pendeta. Dan tak ada paksaan pula di Gobi untuk menjadi Hwasyu. Teocu tak sanggup. Kalau begitu cukup warisan suheng kepadamu, Jihwasyu tiba-tiba nimrung, kembali bicara. Sebagai murid bukan pendeta kau sudah mendapat lebih, Cikoan. Sekarang praktekan ajaran Gobi membelasi lemah melindungi si miskin. Kau harus keluar. Hektometer, bengkong terkejut, memandang sutenya. Di sini pun tak apa-apa, sute. Kenapa harus keluar? Kalau Cikoan dapat membantu murid-murid lain belajar silat tentu tenaganya dibutuhkan. Kenapa diusir? Aku tak mengusir, aku hanya minta ia mengamalkan ilmunya. Kebetulan sekali, Cikoan berseru dan memotong, tahu susyoknya itu takut ia mendapat tambahan ilmu-ilmu lagi. Sudah kuputuskan untuk keluar sebentar, susyok. Kebetulan sekali kalau kau memerintahkan ini. Aku dapat mengamalkan ilmuku dan menjunjung Gobi. Kau mau pergi sang guru terbelalak, tahu pula kekhawatiran sutenya itu. Eh, tak ada yang mengusir kalau kau suka di sini, Cikoan. Tapi kalau mau pergi tentu saja boleh, asal tidak macam-macam. Teocu ingin mendatangi beberapa tempat. Teocu ingin mengamalkan seperti apa yang dikata Jisusyok tadi. Kalau suhu merasa kepandaian Teocu cukup biarlah hari ini juga Teocu berangkat. Ha ha, kepandaianmu lebih dari cukup. Tapi coba beritahu dulu siapa yang akan kau datangi itu. Apakah dapat diterima? Teocu akan mencari Choa Ong dan kawan-kawannya. Teocu ingin menghajar mereka karena dulu mereka itulah yang megacau Gobi. Juga musuh-musuh Gobi yang lain. Ha ha, boleh. Tapi sifatnya hanya memberi pelajaran, Cikoan. Aku tahu maksudmu yang ingin menguji kepandaianmu itu. Boleh, bagus pergilah. Tapi Jiwa Syau berseru menahan. Hwa Syau ini terkejut karena nada dari suhengnya memberi kebebasan. Itu bisa berbahaya. Dan ketika ia berdehem dan berseru bahwa tindak tanduk Cikoan harus sesuai kebenaran, tak boleh pemuda itu membuat cemar Gobi. Maka Hwa Syau ini menutup. Jelek-jelek Pin Cheng adalah paman gurumu. Meskipun Pin Cheng kalaholehmu tapi bukan berarti kau tak boleh menghormati tetua Gobi. Di sini masih banyak orang-orang tua yang harus kau hargai, selain suhumu. Nah, karena itu Pin Cheng berpesan agar tindak tandukmu sesuai kitab suci. Jangan melakukan kejahatan dan coreng di muka Gobi. Kalau ini kau lakukan tentu suhumu memikul tanggung jawab. Teocu tahu, Cikuan gemas di dalam hati. Petunjuk dan petuahmu tentu takkan ku lupakan, Susyok. Tapi betapapun juga Teocu lebih berkiblat kepada suhu. Masalah yang kau khawatirkan itu tak perlu dicemaskan karena betapapun juga suhu masih di atas kepandaianku. Haha, benar. Dan kau tentu tak ingin menerima hukuman. Sudahlah, Susyokmu hanya ingin berhati-hati, Cikuan, dan ia pun benar. Tak perlu kau kecil hati karena Pin Cheng dapat mengendalikan sepak terjangmu. Ji Hwasyo menarik nafas. Lagi-lagi ada kesan melindungi di kata-kata suhengnya itu dan dia kurang puas. Tapi karena suhengnya juga betul dan kata-kata Cikuan juga masuk akal, anak muda ini masih ada yang mengendalikan, yakni gurunya itu maka Ji Hwasyo mundur dan melirik adik-adiknya. Enam Hwasyo yang lain. Saling mengangguk rahasia dan mereka menerima itu. Geger di pagi itu tak berakibat lanjut. Gerak-gerik dan sepak terjang Cikuan masih terkendali, meskipun anak itu agak memandang rendah mereka, para Susyok yang kepandainya memang masih di bawah. Ji Leng Hwasyo Seng, ketua sakti tak menghiraukan mereka seperti halnya menghiraukan Beng Kong Hwasyo, karena mereka memang hanya murid-murid keponakan saja dan guru mereka Ji Beng Hwasyo telah tewas. Dan karena celah ini telah terjadi dan mereka tak dapat berbuat banyak, ilmu-ilmu Godi hanya dipelajari suheng mereka itu, ilmu-ilmu dari Butek Chin Keng maka ketujuh Hwasyo ini tahu diri dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Beng Kong Hwasyo. Kalau ada apa-apa suheng mereka itulah yang dituntut. Kalau tak mau maka supek mereka Ji Leng Hwasyo yang bertapa itulah yang diminta turun tangan. Masih ada kekuatan lebih tinggi di situ. Dan ketika semua ini menghapus kekhawatiran dan rasa cemas mereka, sesungguhnya kehadiran Ji Kuan di situ merupakan ganjalan maka ketika pemuda itu menyatakan akan pergi Ji Hwasyo dan adik-adiknya merasa senang. Tak dapat disangkal, Hwasyo ini khawatir kalau Ji Kuan mendapat ilmunya lagi. Baru Lui Tian Cujib dan Cui Pupokian saja mereka sudah tak mampu menghadapi, dan kini ditambah lagi dengan Taisan Apting. Tentu mereka semakin jauh. Namun karena mereka adalah tokoh-tokoh Godi dan Ji Kuan harus menghormat mereka, anak muda itu dituntut etika moralnya maka Ji Hwasyo agak tenang dan lega. Dia sengaja setengah mengusir agar Seng Su Heng tak dekat-dekat pemuda ini. Semakin banyak Su Hengnya memberi ilmu. Semakin tak senang sebenarnya Hwasyo itu, juga adik-adiknya. Maka ketika Ji Kuan menyambut baik dan pemuda itu ju seru akan segera pergi, ilmunya Taisan Apting telah diuji maka kegembiraan dan kelegaan mereka semakin besar. Tapi sikap dan kata-kata pemuda itu harus diperhatikan. Ji Hwasyo sengaja menahan dan mengingatkan agar tindak tanduk pemuda itu tidak keluar. General Gobi tentu tak mau malu kalau anak muridnya berbuat kejahatan. Dan ketika pemuda itu telah diikat janji dan Su Heng mereka juga dimintai perhatiannya, Ji Kuan tak sebebas kuda liar di hutan. Maka Ji Kuan yang berlutut dan memberi hormat di depan gurunya berkata bahwa tentu saja yang akan dilakukan adalah menjunjung dan menambah nama baik Gobi. Diam-diam dia mencatat dan mengumpat paman gurunya ini. Rasa tidak senang Hwasyo itu masih terasa menonjol. Kelak dia akan membalas. Tapi karena Ji Kuan terlalu cerdik untuk gegabah di depan gurunya, murid-murid Gobi yang lain masih ada di situ. Maka setelah sekali lagi memberi hormat pergilah pemuda itu meninggalkan perguruannya. Ia telah beberapa bulan melanjutkan ilmunya di Gobi, enam bulan terakhir malah berhasil mempelajari Cui Pupokian dan Taisan Apting, hal yang tak mungkin dilakukan murid-murid lain bahkan oleh Pakat Kua Hwasyo sekalipun. Tapi begitu pemuda itu meninggalkan Gobi maka seminggu kemudian terjadi gegar di Heng San. Waktu itu, enam tahun setelah kekalahannya dari Ketua Gobi yang sakti Ji Leng Hwasyo dua dedengkot Heng San kembali dengan wajah murung. Murid keponakan mereka Chu Hak Chin Jin tak dapat ditolong, sebab setelah setahun menderita oleh pukulan Bengkong Hwasyo maka Tosu itu meninggal dunia. Seperti diketahui, Ketua Heng San yang patah punggungnya dihantam Bengkong Hwasyo itu pingsan. Selanjutnya ia menderita semasa hidupnya dan cacat. Pukulan atau tangan besi Bengkong sungguh hebat, Tosu itu tak kuat dan akhirnya setelah mati hidup di tengah-tengah sisa usianya Tosu ini pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Tapi ketika ia minta agar dua paman gurunya membalaskan sakit hatinya itu, siang kek maupun siang lem tak sanggup maka kepedihan atau luka di hati dua orang kakek ini bertambah lagi. Sebenarnya, kalau tak ada Jileng Hwasyo di sana tentu mereka dapat membunuh Bengkong. Setidak-tidaknya membuat Hwasyo itu terkapar dan luka-luka. Tapi karena Jileng ada di sana dan tokoh Gobi itu melindungi muridnya, Bengkong selamat maka giliran mereka yang mendapat malu dan akhirnya dua kakek ini pulang dengan malu berat dan kecewa yang tak ada lagi obatnya. Hampir saja siang lem membenturkan jidatnya tapi siang kek berkelebat mencegah, orang gagah macam mereka tak boleh bunuh diri. Dan ketika siang kek menghibur dan banyak bicara membujuk saudaranya itu maka dua kakek ini pulang dan dihengsan mereka membuat perubahan-perubahan. Pertama, Tan Hao O Chin Jin yang menjadi suti dari Tsu Hak Chin Jin diangkat ketua. Lalu adik seperguruannya yang bernama Sin Guanto Jin, Tosu yang dulu meluruk ke Gobi dijadikan wakil ketua. Dan karena dua dedengkot hengsan ini melihat betapa pesatnya kemajuan yang diperoleh Gobi menganggap murid-murid sendiri amatlah rendah maka dua kakek itu langsung menggembleng sendiri dua orang ini dengan ilmu-ilmu mereka. Kalian lihat dan rasakan sendiri betapa hebat kemajuan yang diperoleh Gobi. Dengan ilmu-ilmu kalian yang serendah itu tak akan ada kemajuan di hengsan. Ikuti kami berdua dan latihlah ilmu-ilmu dasyat kami yang selama ini belum dimiliki murid-murid hengsan begitu siangkek berkata kepada Tan Hao O dan Sutenya, ketika dua orang itu sudah dilantik untuk memimpin hengsan. Mereka sendiri tetap tak mau campur tangan urusan partai. Kami kalah dan menelan hinaan hebat, Tan Hao O. Tapi kami berdua akan coba menggembleng kalian untuk mengembalikan pamor. Selanjutnya kalian memimpin anak-anak murid dan latihlah mereka ilmu-ilmu yang akan kami berikan ini, kecuali Lui Yang Sin. Keng dan Tici Tiantung yang akan kalian pelajari secara khusus. Mengerti? Tan Hao O mengangguk-angguk. Dan lima tahun kalian harus menguasai dua ilmu ini setaraf kami. Kalau tidak maka lebih baik kalian mampus. Dua orang itu tergetar. Dalam keadaan seperti itu tak baiklah banyak membantah. Dua kakek ini sedang membawa kemarahannya dari Gobi, sedikit meleset tentu mereka dibanting. Xiangkek dan Xianglem memang belum dapat menghilangkan kekecewaannya di kalahkan Jileng Huasyu itu. Dan ketika hari itu juga semua ilmu-ilmu dedengkot ini diturunkan, Tan Hao O Chin Jin maupun Sin Guanto Jin seakan mendapat berkah maka dua orang itu berlatih tekun dan mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Banyak ilmu-ilmu yang diserap tapi yang paling dasyat adalah Lui Yang Sin Keng dan Tit Chi Tian Tung. Dua ilmu ini, yang pertama adalah penghisap darah dan dikenal sebagai ilmu listrik, dipelajari baik-baik oleh Tan Hao O Chin Jin maupun Sute-nya. Dan karena mereka juga mendapat Tit Chi Tian Tung, tuding jari ke langit timur, yang mampu mencoblos gunung, demikian hebat ilmu itu maka anak-anak murid kebagian ilmu-ilmu lain yang sedikit lebih rendah daripada dua ilmu ini namun tetap saja menjadikan mereka murid-murid tangguh. Sin Sian Ho An Eng, dewa sakti menukar bayangan, yang menjadi andalan ilmu meringankan tubuh dedengkot hengsan ini sekarang diwajibkan untuk dipelajari semua murid. Dari bawah sampai ke atas semuanya harus berlatih ilmu meringankan tubuh itu. Dan, ketika empat tahun kemudian murid-murid hengsan sudah pandai berterbangan seperti burung, gerakan mereka amat cepat dan kalah Tzu Hak Chin Jin semasa hidupnya maka murid-murid hengsan ini benar-benar digembeleng dan menjadi banteng-banteng perguruan yang pilih tanding. Dan mereka mendapat pula ilmu-ilmu lain yang diturunkan dua kakek itu melalui Tan Ha O O maupun Sin Guan To Jin, seperti Hui Tung Sin Ho At atau Silat Sakti Tongkat Terbang, juga Hang Tian Lo Te E atau Badai dan Kilat Kacau Kan Bumi serta pukulan T.W.I. Hang Hok San, Dorong Angin Balikan Gunung. Melihat ilmu-ilmu ini dapatlah diketahui betapa besarnya kemauan Dedenkot itu untuk menjadikan hengsan partai yang kuat dan pilih tanding. Kalau perlu semua murid-murid setingkat dirinya. Biarlah mereka menguras. Kepandayan asal hengsan bangun dan naik pamarnya. Inilah keputusan nekat yang dilakukan dua kakek itu. Kalau semua murid setinggi itu maka dapat dipastikan tak ada murid-murid Gobi yang mampu mengalahkan. Paling-paling hanya ketuanya tapi itu dapat diatasi, yakni bila semua murid maju dan jileng atau bengkong dikeroyok. Dan sekali ini terjadi barangkali Gobi bakal wancur. Tapi dua kakek itu tak tergesa-gesa melaksanakan balas dendamnya. Kalau mereka mempunyai strategi tentulah pihak lawan tak tinggal diam. Mereka harus berhati-hati. Menurut perhitungan, paling sedikit enam sampai tujuh tahun lagi barulah hengsan kuat. Di situ tingkat kepandayan murid sudah mencapai rata-rata puncak dan Tan Hao maupun Sin Guan Tojin diharap sudah mampu menyamai mereka. Inilah perhitungan dua. Kakek itu. Dan ketika lima tahun kemudian Tan Hao maupun Sin Guan menjadi liai, tenaga mereka sedikit di bawah tenaga kakek itu maka siang kek maupun siang lem girang. Tapi berbareng dengan itu mereka pun jatuh sakit-sakitan. Kurang ajar, tubuh bobrok dan tak mau diatur. Eh, bagaimana keadaan mu lem te? Apakah masih juga batuk-batuk dan nyeri ulu hati? UGH, benar. Sakitku ini serasa bertambah, suheng. Dan kedua mataku sekarang kabur. Bagaimana dengan mu? Aku juga. Mataku mulai lamur. Eh, siapa itu? Ini kami, Tan Hao dan Sin Guan Tojin berseru, berkelebat masuk. Kami berdua baru saja menyelesaikan latihan di bawah, susiok. Dan kami juga ingin memberi laporan bahwa rata-rata murid Heng San kini telah menguasai Sin Sian Hoan Eng seperdelapan bagian. Bagus, kau kiranya. Dan bagaimana ilmu-ilmu lain? Sama saja, susiok. Mereka rata-rata dua tingkat di bawah kami. Bagus, kalau begitu dua tingkat di atas mendiang suhengmu, tsuha. Hehehe, bagaimana pendapatmu, Lamte? Apakah sekarang juga disuruh meluruk ke Gobi? Hektometer, aku inginnya begitu, tapi kita berdua sedang sakit. Tak enak membiarkan mereka tanpa kita lindungi. Benar, dan kalau ada apa-apa malah payah. Keparat, penyakit tua ini menyebalkan hatiku. Susiok tak usah gusar. Masih ada setahun dua tahun lagi memperdalam ilmu. Biarlah kalian beristirahat dan sembuhkan dulu penyakit itu. Hektometer, bisakah? Kita semakin renta, tanha oo, dan mata pun semakin lamur. Ah, bagaimana kalau sampai tak keburu? Benar, bagaimana kalau sampai tak keburu? Siang Lam tiba-tiba juga berkata, pelan. Rupanya dua dedengkot ini merasa bahwa usia mereka sudah amatlah tua, lebih dari seratus lima tahun. Dan ketika hari-hari berikut sakit mereka semakin parah, Siang Lam batuk dan digerogoti usia tuanya. Maka dua bulan kemudian kakek ini wafat. Siang Kek mengerung-gerung melihat kematian adiknya itu dan Heng San berkabung. Hampir saja kakek ini menyusul bunuh diri dan mencekik penggorokan. Untunglah, dua murid yang selalu waspada mencegah itu. Tanha oo maupun sutenya juga menangis namun mereka memaklumi usia tua itu. Tak ada manusia yang lolos dari kematian. Dan ketika mereka mengingatkan bahwa masih ada sedikit lagi ilmu-ilmu yang belum dimatangkan, kehadiran kakek itu amatlah diperlukan sebagai petunjuk. Maka pada tahun ke-6 kakek ini mengalami kebutaan. Siang Kek sudah tak dapat melihat apa-apa lagi dan kakek itu sering menggereng-gereng minta mati. Ia sering batuk-batuk namun daya tahannya tergolong kuat, untuk kakek serintadia. Dan ketika pagi itu kakek ini mengeluh dan gemetaran di dalam guanya, beberapa bulan kembali lewat sementara Tanha oo dan sutenya semakin lihai dengan Lui Yang Sien Kang maupun Tici Tiantungnya. Maka waktu itulah Cikuan datang. Seperti yang direncanakan, pemuda ini hendak mencari dan menemui dua dedengkot itu. Dia hendak menjajal Cui Pekokian dan Taisan Aptinya, seperti dulu gurunya menghadapi dua kakek itu. Dan karena memang ada suatu rencana di otak pemuda ini guna mencapai cita-citanya, Cikuan memang pemuda penuh keberanian dan tak gentar memikul resiko maka ia datang ke hengsan untuk menantang Siang Kek maupun Siang Lem. Cikuan tak tahu bahwa Siang Lem telah tiada. Dia juga tak tahu bahwa Siang Kek, kakek satunya, berada dalam penyakit tua yang sewaktu-waktu siap mengantarnya ke kubur. Maka begitu ia datang di hengsan maka yang dicari adalah langsung dua kakek sakti itu. Dan ia harus berhadapan dengan beberapa murid. Hengsan terlebih dahulu. Inilah pengalamannya. Pagi itu, merendahkan murid-murid yang tak dipandangnya sebelah metu Cikuan langsung naik dan menuju puncak. Ia tak tahu bahwa hengsan sekarang bukan hengsan enam tahun yang lalu. Semua murid sudah berkepandayan tinggi dan tak salah kalau dikatakan bahwa rata-rata murid tingkatnya sudah seperti Pat Kua Hwasyu. Jadi murid-murid Gou di tingkatan bawah sampai menengah sudah bukan lawan murid-murid hengsan ini. Mereka sudah melampaui kepandayan Tuhat Cincin bekas ketua mereka sendiri enam tahun lalu. Murid-murid hengsan sekarang benar-benar murid-murid yang tangguh. Dan ketika pemuda itu melenggang dan naik di bagian timur gunung, Cikuan tak takut murid-murid hengsan yang bakal melihatnya maka benar saja ia berhadapan dengan dua murid yang kebetulan sedang meronda. Lenggangnya yang seenaknya itu membuat marah. Hi, berhenti. Siapa kau dan mau apa naik ke atas? Cikuan tersenyum, meskipun agak terkejut melihat gerakan dua murid yang seperti burung menyambar ini, berhenti. Aku mau menemui dua kakek tua bangka Siang Kek dan Siang Lem Chinjin. Dimanakah mereka dan kebetulan kalian datang? Aku mau bertanya. Apa dua murid itu terkejut, seketika marah? Kau siapa dan ada perlu apa mencari sesepuh kami? Bicaramu tak tahu sopan, kurang ajar. Haha, aku Cikuan. Aku datang untuk merobohkan dua kakek itu. Dimana mereka? Dan tunjukkan kepadaku, hut dua murid itu tiba-tiba memotong ngomongannya, bergerak dan mementak dan tahu-tahu menerkam seperti harimau. Cikuan tak dapat lagi meneruskan kata-katanya karena mereka itu marah melihat kekurang ajarannya. Sesepuh hengsan diperlakukan seperti itu, oleh orang muda tak dikenal. Tapi begitu mereka berkelebat mendadak, Cikuan menghilang. Selap. Pemuda ini mempergunakan Lui Tian Tujitnya. Cikuan bergerak cepat ketika dia melihat kecepatan tubrukan itu, terkejut dan heran karena untuk kedua kalinya ia melihat hal-hal luar biasa dari murid hengsan ini, padahal mereka adalah penjaga gunung, bukan tokoh-tokohnya. Dan ketika ia lenyap dan dua anak murid itu berseru kaget, mereka juga terkejut dan heran bahwa pemuda itu bergerak lebih. Cepat lagi maka mereka membalik dan dilihatnya pemuda itu sudah di belakang. Keparat mereka menubruk dan menerjang lagi. Bocah ini lihat juga, Lu Suheng. Awas dan jangan biarkan ia lolos. Benar dan kita tangkap atau robohkan dia. Lapor kepada ketua dan jangan biarkan ia lolos. Wut dua orang itu menubruk angin lagi, terkejut dan berseru keras dan Cikuan tahu-tahu tertawa meluncur dari atas. Ia tadi menjejakan kakinya dan lenyap ke atas. Lui Tian Tujitnya memang lihai. Dan ketika ia melayang dan dua orang itu bertubrukan sendiri maka kakinya menyapu dari kiri kekahan dan dua murid hengsan itu menjerit. Des-des aduh. Cikuan tak bermaksud memperpanjang main mainnya lagi. Ia menendang dengan keras dan kedua-duanya terbanting, yang satu malah retak tulang rahangnya. Dan ketika ia berkelebat dan menyambar yang lain maka ia pun menotok dan murid itu roboh. Nah, Cikuan mengancam. Di mana dua kakek itu tinggal atau nanti ku cabut nyawamu? Ah, aku tak tahu. Tapi aku dapat memberi petunjuk lep, lepaskan cekikanmu. Hektometer, baik. Di mana mereka sekarang Cikuan mengendorkan cekikannya, murid itu terbelalak dan ia tampak gentar dan pucat sekali. Ada membayang kemarahan di situ tapi murid ini tak berani menunjukkan latau berhadapan dengan seorang lawan liai. Pemuda ini bukan tandingannya. Dan ketika ia megap-megap dan berkeringat dingin, Cikuan bertanya di mana siang kek cinjin dan siang lem cinjin maka murid itu menunjuk. Di, di situ. Kau dapat kesana dan mencarinya. Bebaskan aku. Tentu, Cikuan tertawa. Tapi sinar mata muli Cik membayang, kawan. Hayo antar dulu dan nanti ku bebaskan. Kalau bohong kau ku bunuh. Murid ini ketakutan. Ia terkejut ketika disendal dan dibawa lari, Cikuan berkelebat dan menuju ke tempat yang ditunjuk itu, sebuah semak-semak di mana dibaliknya ada semacam rumah kecil, seperti sebuah pos penjagaan, atau barangkali rumah peristirahatan. Dan ketika Cikuan tiba di sini dan murid itu pucat, bayangan-bayangan berkelebatan maka sepuluh anak murid heng. Santau-tau telah mengepungnya. Cikuan ditipu. Berhenti, siapa kau? Dan, hei itu nusin. Cikuan tertawa bergelak. Sekarang ia tahu bahwa tawanannya ini benar menipu. Metu kejamnya tiba-tiba bergerak, muncul dan berbalik menjadi kemarahan. Dan ketika sepuluh-sepuluh penjaga-penjaga gunung kembali bermunculan, ia dikepung maka Cikuan mengerahkan tenaganya dan melempar tawanannya itu. Haha, ini adalah kawan kalian. Terimalah, aku sebal. Dua puluh orang itu terkejut. Kawan mereka itu ditangkap tapi lehernya ternyata terkulai. Tadi terdengar suara krek dan nusin, murid hengsan ini tewas. Sebelumnya jalan darah. Keotaknya dihancurkan Cikuan, dengan remasan kuat. Dan ketika murid-murid yang lain gempar dan Cikuan melakukan pembunuhan pertama, semua bergerak dan mencabut senjata maka pemuda itu sudah diterjang dan dibentak murid-murid hengsan. Bocah keji, pemuda siluman. Bunuh dia. Cikuan tertawa bergelak, lagi-lagi ia terbelalak dan terkejut melihat gerakan anak-anak murid itu, semuanya ringan kaki dan gesit-gesit. Dua puluh tubuh beterbangan menyambar dari segala penjuru, Cikuan hendak ditangkap. Tapi ketika pemuda itu melejik dan mendorongkan kedua lengannya ke kiri-kanan, membentak dan berseru keras maka angin menyambar dari kedua tangannya dan terpekiklah murid-murid hengsan menerima taisan aptinya. Hei, ii, beres-beres. Dua puluh murid tumpang tindih. Mereka berteriak dan terkejut karena tahu-tahu serangkum angin dasyat menerpa tubuh mereka, terangkat dan terbanting dan tiba-tiba saja dua puluhan murid-murid hengsan itu tumpang tindih. Dan ketika mereka berteriak dan kaget serta pucat, pemuda itu seperti iblis maka Cikuan yang marah dan gemas akan ini tiba-tiba berkelebat dan naik ke atas. Orang-orang hengsan, kalian tikus-tikus busuk yang tidak tahu diri. Aku hanya pantas berhadapan dengan siang kek cinjin maupun siang lem. Mana mereka dan biarku cari. Gegerlah partai itu. Mereka yang tumpang tindih tiba-tiba bersuit. Pekikan dan lengkingan silih berganti memberi tahu ke atas. Dan ketika Cikuan dihadang bayangan-bayangan baru. Mengibas dan terus naik ke atas sambil tertawa maka murid-murid hengsan berpelantingan namun mereka bangkit kembali, bangun. Haha, boleh semua mengeroyok aku. Mari, mari kalian maju. Hayo, mana dua tua bangka siang kek cinjin dan siang lem cinjin. Hengsan benar-benar gempar. Cikuan yang terus naik dan membagi-bagi kibasan membuat anak-anak murid berteriak tak keruan. Tapi karena semakin ke atas semakin liat tingkatan murid-murid itu, Cikuan tertegun ketika satu demi satu yang lebih hebat bermunculan maka pukulannya mulai tak mampu merobohkan murid-murid itu yang hanya terhuyung atau tergetar saja. Taesan Apting yang semula mampu membuat lawan-lawan terpelanting kini hanya mampu membuat mundur atau terhuyung saja, apalagi setelah munculnya empat tosu berikat rambut kuning yang liai, yang terkejut dan berseru keras terdorong empat langkah. Mereka ini tidak terpelanting dan Cikuan terkejut. Tapi karena ia menghadapi banyak orang dan pukulannya tadi tidak sepenuhnya menyambar, pecah di sana sini maka ia menerima bentakan dan ditanya dari mana berasal. Siapa kau yang bercecowatan di sini? Ada apa mencari sesepuh kami? Haha, siapa kalian Cikuan tertawa dan balas membentak, tidak menjawab. Aku dari Gobi yang ingin menjajal kepandayan tua bangka itu. Mana mereka dan kenapa bersembunyi saja? Dari Gobi empat orang itu terkejut. Ah, kau bicara benar. Hati-hati, mulutmu dapat membahayakan, anak muda. Apa maksudmu? Main-main dan mengacau di tempat orang. Terimalah pukulan kami des-des Cikuan. Tergetar menerima hantaman dari kiri kanan, terkejut dan mengerahkan sinkang dan empat lawannya ganti terkejut karena pukulan mereka seperti bertemu tembok baja. Pemuda itu selanjutnya tak bergeming. Dan ketika Cikuan terbahak dan membalas, sekarang dia memusatkan perhatiannya kepada empat tosu ini maka Cui Pupokian menyambar dan empat orang itu terpental. Ah, ini, ini Cui Pupokian empat tosu berjungkir balik mengenal pukulan itu. Sesepuh mereka telah memberitahu dan ciri-ciri pukulan itu dikenal, kini mereka merasakan dan tentu saja mereka kaget karena pemuda ini benar dari Gobi. Cikuan sendiri tertawa dan bangkit kepercayaannya, setelah tadi berulang-ulang pukulannya ditahan dan hanya membuat orang-orang ini tergetar atau terhuyung. Dan ketika empat tosu itu terkejut dan berjungkir balik melayang turun, tempat itu sudah penuh manusia maka Cikuan berkelebetan di antara yang lain. Hei, mana Tsu Hak Chin Jin? Mana ketua kalian? Aku mencari siapa saja yang dapat mengalahkan aku. Hayo, mana tua bangka Siang Kek dan Siang Lem Chin Jin? Gembar-gembor atau teriakan ini membuat marah orang-orang hengsan. Tiba-tiba mereka tahu bahwa pemuda ini rupanya baru keluar perguruan, karena kematian Tsu Hak Chin Jin ternyata tak diketahui dan begitu pula wafatnya Siang Lem, sesepuh mereka. Tapi karena pemuda itu harus dihajar dan hengsan tak boleh dibuat sembarangan maka empat tosu terlihai yang kini mengenal Cui Pupokian segera menyuruh mundur anak-anak. Murid yang lain. Mereka adalah wakil atau tokoh-tokoh nomor tiga setelah Tan Hao O Chin Jin dan Sin Guanto Jin. Anak muda, tak perlu berteriak-teriak. Bagus sekali kau datang. Kami dari hengsan dapat membalas sakit hati kepada Gobi. Haha, siapa yang mau membalas? Ayo, kalian maju dan terima pukulanku, atau mundur dan panggil dua tua bangka itu. Empat tosu ini marah. Mereka terhina dan gusar sekali oleh kata-kata Ciko An, membentak dan menerjang maju dan tongkat di tangan melejit terbang. Hui Tian Xin Hoat, silat sakti tongkat terbang, menyambar pemuda ini, tiba-tiba dikeluarkan dan Ciko An terkejut oleh sambaran empat tongkat itu. Namun karena ia memiliki Lui Tian Tujit dan ilmu meringankan tubuhnya ini dikuasai baik. Dengan itulah ia mengelap maka tongkat lewat di samping tubuhnya namun aneh sekali mereka dapat membalik dan pulang kepada tuannya. Sam Sute, pemuda ini liai sekali. Mari keluarkan Xin Xin Hoan Eng dan kejar dia tosu bertahilalat di sudut bibir, yang rupanya pemimpin sudah berseru kepada Sutenya. Ia telah melihat gerakan cepat lawannya tadi ketika mengelak, ilmu meringankan tubuh Lui Tian Tujit yang memang luar biasa. Dan begitu ia bergerak menjejakan kaki ke depan, meloncat dan terbang dengan Xin Xin Hoan Eng atau Dewa Sakti menukar bayangan maka Ciko An lagi-lagi terkejut karena empat bayangan kuning tiba-tiba berkelebatan dan membayangi dirinya. Pemuda ini tersentak karena ilmu meringankan tubuhnya kiranya mendapat tandingan. Hektometer Ciko An marah dan geram. Ia memanggil-manggil Xiang Kek Chin Jin maupun Ketua Heng San namun tak juga orang-orang itu keluar. Yang ada ialah orang-orang ini dan mau tak mau harus dihadapi. Dan ketika empat tosu itu bergerak menyerang sementara 200 lebih anak murid Heng San mundur menjauh, nonton, maka tongkat di tangan empat tosu itu juga beterbangan dan mengejar Ciko An. Di sini pemuda itu terkejut karena Heng San rupanya sudah berubah, kuat dan tidak diduga. Plak-plak-plak. Ciko An menangkis dan mengerahkan cuwi pepokian sekaligus taisan aptinya. Dengan dua ilmu ini ia membuat lawan-lawan terkejut dan empat tosu itu terpental. Tapi karena mereka tidak terpelanting dan itu menunjukkan betapa lihainya tosu-tosu ini, Ciko An terbelalak maka mereka maju lagi dan empat tosu itu juga melotot. Mereka terkejut dan tersentak dan sesungguhnya kaget sekali. Pemuda ini tak dikenal kecuali asal perguruannya saja, namanya tak diketahui dan mereka pun tak tahu siapa guru pemuda ini. Kalau pemuda ini hanya murid rendahan Gobi dapatlah dibayangkan betapa hebatnya Gobi sekarang. Agaknya kemajuan di Heng San juga dikuti kemajuan di padang pasir itu, Gobi tetap hebat. Namun ketika kemarahan sudah membakar rubun-ubun dan empat tosu itu berkelebatan naik turun, tongkat menyambar dan beterbangan kembali maka Ciko An berseru keras dan dengan luitian sujitnya ia mengimbangi kecepatan lawan dan di sini tontonan menjadi menarik. Heng San, yang diwakili empat tosu itu ternyata dapat menahan Ciko An. Pemuda, yang semula menggegerkan gunung ini mampu dibuat bingung oleh bayangan tongkat yang menyambar-nyambar, apalagi karena tongkat itu juga beterbangan sendiri dan lepas bagai ular hidup, menyodok atau menghantam dan Ciko An yang baru beberapa bulan belajar digodi sejenak tergesak. Tapi karena pemuda ini juga memiliki cui pepokian dan dengan ilmu itu ia menangkis atau menampar, taisan aptinya dipakai untuk mendorong atau memukul tongkat maka senjata di tangan empat tosu itu tak mampu merobohkannya karena betapapun pertahanan pemuda ini amatlah kuat. Dan ketika pertandingan sudah berjalan 30 jurus dan Ciko An mulai mengenal gaya serangan lawan, hapal dan tertawa bergelap maka dibalaslah empat tosu itu dan empat batang tongkat yang menyambar-nyambar dihalaunya dengan tiupan mulut, hawa hikangnya. Ha ha, tak mungkin mendesak aku terus-menerus, tosu-tosu bau. Sekarang lihatlah betapa aku akan merobohkan kalian. Empat tosu terkejut. Benar saja mereka dibalas dan hui tian sinhoat yang tadi diandalkan mendadak tak berguna. Tongkat mereka itu terhalau ditiup lawan dan kini pemuda itu melancarkan pukulan-pukulan taisan apting maupun cui pepokian, yang kini tak perlu digunakan untuk menghadapi tongkat. Dan karena konsentrasi pemuda itu sudah dapat ditujukan kepada mereka lagi, tidak seperti tadi yang masih terpecah kepada tongkat. Maka empat tosu terpekik ketika serangan pemuda itu mereka tangkis. Plak dan, mereka mencelat. Cikuan telah mengetahui kelemahan lawan dan kini tertawalah pemuda itu mengejar tosu termuda. Berkelebat dengan luitian cujiknya dan kaget serta paniklah tosu termuda ini. Ia bergulingan menangkis tapi terlempar dan terbanting setombak. Dan ketika Cikuan bergerak ke tosu nomor tiga dan di sini ia melepas pukulannya, si tosu menjerit dan juga terlempar ternyata berturut-turut Cikuan telah mampu mendesak lawannya itu. Tosu-tosu yang semula galak dan menggigit kini kelabakan, Cikuan gembira. Namun ketika ia menghajar dan melepas pukulan ke tosu pertama, yang bertahilalat di sudut mulutnya itu ternyata tosu ini meloncat bangun dan mendorongkan kedua tangannya secepat kilat, menangkis dengan tewe ihang hoksan, tangan mendorong gunung. Bocah pintu masih memiliki perlawanan. Jangan sombong. Cikuan terkejut. Ia kagum akan kecepatan lawan melompat bangun namun lebih kagum lagi akan sambaran angin pukulan yang menangkis pukulannya. Tosu itu hebat juga. Namun karena si tosu dalam posisi tergesa-gesa dan betapapun ia menang angin maka tosu ini terbanting dan mencelat juga. Des! Tosu itu mengeluh. Tiga adiknya juga merintih dan pening di sana, mereka juga bergulingan ke sana kemari menghindari pukulan pemuda ini. Dan ketika Cikuan hendak menyerang lagi dan melumpuhkan tosu itu, anak-anak murid bergerak dan siap melindungi tiba-tiba berkelebatlah dua bayangan orang dan mentakan nyaring. Berhenti, jangan bergerak. Di situ muncul dua tosu tinggi kurus yang rambutnya diikat dengan kain putih. Cikuan terdorong dan terkejut berseru tertahan ketika serangannya dipotong dari samping, terbelalak dan sudah melihat serta berhadapan dengan tosu-tosu ini. Dan ketika ia tertegun dan samar-samar ingat tosu bermuka merah, inilah Tan Hao O Chin Jin yang dulu pernah melabrak gobi maka tosu itu bersinar-sinar, pandangannya marah. Siapa kau, dan kenapa mencari-cari siang keksu siok dan ketua hengsan? Ah, haha, kau, kau Tan Hao O Chin Jin Cikuan sekarang ingat. Bagus aku Cikuan, Chin Jin. Barangkali kau ingat itu. Aku murid Bengkong Losuhu, datang untuk menantang dua dedengkot hengsan. Tosu ini terkejut. Cikuan? HMM, bocah yang membuat tonar di gobi itu. Kau murid Bengkong Howsio? Bagus, tidak dinyana datang mencari penyakit. Pinco benar Tan Hao O Chin Jin adanya, bocah, dan Pinco sekarang adalah ketua hengsan pai. Tuh hapsu heng sudah meninggal gara-gara gurumu. Dan Pinco juga cukup mendengar dirimu yang menjadi gara-gara datangnya tujuh siluman langit di gobi. Haha, ingatanmu bagus Cikuan memuji. Tapi urusan yang lewat tak usah dibicarakan, Tan Hao O Chin Jin. Aku datang untuk menantang tanding. Mana siang kek cinjin ataupun siang lem cinjin. Gagah benar mereka itu dulu mengeroyok guruku. Hektometer, mulutmu berbisa, jahat sekali. Katakan dulu atas suruhan siapakah kau datang. Atas nama gurumu atau atas namamu pribadi? Aku datang atas nama guruku. Aku ingin mewakilinya menggebok pantat sesepuh hengsan yang dulu tak malu-malu main keroyok. Tutup mulutmu Tosu ini marah sekali. Pengeroyokan itu adalah atas permintaan gurumu yang sombong, Cikuan. Lagi pula gobi berhutang banyak jiwa kepada hengsan. Kalau kedatanganmu di restui Jileng Huasyo maka Pinto akan menuntut tanggung jawab kepada sesepuh gobi itu pula. Haha, boleh-boleh saja, Cikuan tak berferpikir panjang. Hengsan telah dikalahkan gobi, Tan Hao Ochin Jin. Dan kini aku ingin mengalahkan lagi. Panggil dua sesepuh kalian dan suruh maju. Cikuan, yang melotot dan berapi api di sebelah suhengnya tiba-tiba tak dapat menahan diri. Sejak tadi ia diam saja namun. Dadanya bergemuruh oleh kemarahan yang sangat. Melihat empat sutennya roboh di sana, kalah oleh pemuda ini taulah dia bahwa bocah ini memang hebat. Tapi itu bukan lalu berarti nama besar hengsan boleh diinjak-injak. Hengsan yang dulu tak sama dengan hengsan yang sekarang. Hengsan yang sekarang telah memperkuat diri dan justru ingin dicobakan terhadap gobi. Maka ketika kebetulan bocah ini datang dan mulut sombongnya tak dapat ditahan lagi, ia bergerak dan berseru keras tiba-tiba adik seperguruan Tan Hao Ochin Jin ini menampar Cikuan dengan ilmu listriknya, Lui Yang Sinkeng. Bocah, kau tak kabur sekali. Tapi coba terima pukulan pentro. Cikuan terkejut. Hawa sepanas api tiba-tiba menyambarnya, ia berkelit tapi diburu. Dan karena ia tak takut dan menjadi marah, Tosu tak dikenal ini menyerangnya lebih dulu maka kontan ia menangkis dan Lui Yang Sinkeng diterimanya dengan cuwi pepokian. Belar. Letupan api menyembur ke atas. Cikuan terdorong tapi lawan juga terhuyung, masing-masing sama terkejut. Dan ketika masing-masing sama berseru tertahan dan Cikuan terbelalak, tak disangkanya masih ada tokoh hebat di situ maka ia merasakan betapa sekujur tubuhnya seakan tersengat listrik tapi untung cuwi pepokiannya itu melindungi. Dan Sin Guan Tojin melihat kulit pemuda itu sama sekali tak terbakar. Dia telah mewarisi cuwi pepokian gurunya. Hebat sekali. Tapi Pinco penasaran dan akan maju lagi dan tidak menunggu jawaban Su Hengnya yang mundur menganggukan. Kepala, Tan Hao juga melihat dan terkejut oleh kehebatan Cikuan. Maka wakil dari Hengsan ini berkelebat lagi dan Sin Sian Hoanengnya dikeluarkan lebih hebat dari empat Tosu berikat kepala kuning. Wut-wut bayangan Tosu itu menyambar dua kali. Ia melepas serangan tapi ditarik lagi karena Cikuan mengelak dan mundur menjauh, diganti dengan sapuan kaki dan sebentar kemudian lima tusukan jari susul menyusul menyambar Cikuan. Cakar naga yang dulu pernah dipakai siang kek maupun siang lem di god bikini tiba-tiba diperlihatkan, cepat dan bertubi-tubi dan Cikuan kaget melihat lawan yang lebih tangguh. Bajunya Tau-tau robek terkena cakar lima jari itu. Amatlah cepatnya. Dan ketika Tau-tau ia sudah terdesak dan mendapat tekanan berat, Tosu itu mengelilingi tubuhnya dengan dewa. Menukar bayangan maka apa boleh buat Cikuan membentak dan mengeluarkan luitian tujitnya itu, kilat menyambar matahari. Tosu bau, beritahukan dulu siapa kau. Atau nanti aku tak mau bertanding. Keparat, kau berhadapan dengan wakil hengsan, Bocah. Pinto adalah Singuanto Jin. Sekarang hadapi Pinto dan coba perlihatkan ilmu-ilmumu apakah pantas menantang sesepuh hengsan.